nah disini nih kampus unpam nya ya teman-teman tinggal belok kiri dari sini nih nah ini kampus unpam teman-teman nih udah di depan persis nih halo selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Bape Tashyana Oke kali ini Bape ingin trip ya dari stasiun Sudimara Jombang ini di depan Bape ini kan stasiun Sudimara ya di depan sebelah kiri ini yang banyak angkot nah rencananya Bape start dari stasiun Sudimara ini ke Universitas Pamulang atau unpam ya yang ada di Jalan Surya Kencana atau katakanlah unpam satu ya kalau unpam 2-nya kan berada di Jalan Pus Piptek nah kalau Bape lihat informasi di Google Maps itu jaraknya ya dari stasiun Sudimara ke kampus unpam satu itu sekitar 11 kiloan ya kalau nggak salah 11 kiloan sekitar 18 menit itu kan prediksi ya 7,4 7,4 kilo lah antara 7,4 kilo sampai 11 kayaknya 7,4 kilo ya nah rutenya itu rencananya Bape mau lewat Jalan Tuka Mulia ya Tuka Mulia terus jalan mungkin jalan Oscar ya lalu ke perumahan Pamulang Permaisatu atau pipa gasnya itu nanti keluarnya di Tugu Pamulang sebenarnya bisa juga ya lewat Jalan Lele kemudian ke Geria Jakarta itu juga bisa tapi nanti coba Bape lihat situasi dan kondisi ya kira-kira moodnya Bape lewat mana ini masih di Jalan Jalan Jombang ya nanti Bape lewat Jalan Arya ya Jalan Arya Putra Ciputat nah kalau teman-teman yang ke kampus Unpam 2 Jalan Pus Kiputat itu bisa juga lewat ke perumahan Bukit Indah ya nanti bisa ke arah teater ya mundaran teater atau Jalan Maruga nah kali ini Bape coba ke kampus Unpam 1 ya nah kemarin-kemarin yang Bape dokumentasi ya disini itu yang banjir ini disini ya di pertigaan karena tinggal ini 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 banjir disini waktu itu nggak bisa dilalui ya padahal Bape kan mau ke arah jalan Arya Putra nah Bape belok kanan ya lurus juga bisa sebenarnya kalau lurus ini Jalan Merpati Raya atau bisa ke kampus P.J ya Universitas Pembangunan Jaya nah Bape lewat kanan aja nah ini disini lumayan ya kalau sore ataupun pagi ya menjelang berangkat dan pulang itu lumayan teman-teman padatnya nah ini udah Jalan Arya Putra ya ini Bape santai aja sih nggak nggak buru-buru ya nggak ngebut juga sekitar ya 30-40 kg-an lah per jam nah di Jalan Arya Putra ini kalau abisai bensin nih bom bensin ada satu ada lagi sebenarnya yang yang deket dengan menuju pasar Ciputat bom bensin lagi ini Alhamdulillah cuaca lagi cerah ya teman-teman biasanya tiap sore hujan nah perumahan Bukit Indah itu sebelah kanan belok kanan depan Alfamat persis nih ini kan Alfamat ya kanannya itu Bukit Nusa Indah namanya ini bisa ke Jalan Bunderan Teater atau Jalan Maruga Raya itu ya kantor Wali Kota Tenggarang Selatan di Nyamin Jafni sekarang ya bukan lagi Bukit Airin nah betul lagi belok kanan ya lewat Jalan Sukamulya atau Kelurahan Serua ya nah ini juga Alhamdulillah lagi kosong nih biasanya mah wuh macetnya minta ampun disini nih gak masalah macet disini jangan tanya Alhamdulillah lagi kosong nih tuh nah patokannya ini kan udah Jalan Bukit nih ya patokannya kalau Jalan Sukamulya depan itu mesjid ya belakangan ini kan Kelurahan nih Kelurahan Serua nah Babe kesini ke kiri ini patokannya mesjid nih masjid Serua Indah nah ini udah Jalan Sukamulya nih dari sini tinggal lurus ikutin alur aja jalan ini mah udah sering Babe dokumentasikan ya karena tiap hari Babe lewat sini dulu juga dari stasiun Cudimara ke perumahan Magdiva yang baru itu yang di depan ini yang harganya cukup lumayan kayaknya ini sebelah kanan nih Magdiva Kilang Magdiva Ciputat nah ini adalah jembatan Serpong Cinere yang dulu sering Babe liput ya di atas Jalan Sukamulya ini oke masih terus ya masih jalan Sukamulya Serua Indah Ciputat di sini memang jalannya kecil tapi ya lumayan strategis ya karena ini salah satu jalan alternatif ya buat angkas jarak yang jauh jadi lebih pendek kalau gak ada jalan ini Pak B mungkin pulang bisa puter dulu ke Ciputat kali untungnya ada jalan ini gitu ya walaupun ada lagi jalan lain ya tapi ini yang lumayan lumayan menurut Pabe strategis ini sore hari sekitar jam berapa ya tadi turun Pabe nah ada kali setahal limaannya ini di depan mobil agak pelat karena di depan ada di depan temperatura teman 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 selamat menikmati oke di depan ini kenapa bisa macet biasa ada yang keluar nah kalau ke kantor Lura Bambu Hapus bisa belok kiri juga nih dulu kan Bapak pernah trip ya kantor Lura Bambu Hapus lewat jalan Oscar nah lewat sini juga bisa jalan Mujair nah ini udah masuk jalan Mujair ya teman-teman jalan Mujair kalau ngikutin terus lurus nanti jalan Lele keluarnya jalan Beringin terus jalan Siliwangi Pamulang Square kalau jalan ini sore harus apa-apa harus apa-apa selamat menikmati selamat menikmati nah di depan itu kan Bila Pamulang Mas ya sebelah kanan nih Bila Pamulang Mas top 2 masuk ini yang dulu pernah Mbak B ulas juga nih pasar mini pasar tradisional mini nah Mbak B belok kiri nih lewat sini ya lewat perumahan Bila Pamulang Mas kalau luruskan jalan jalan Lele jalan Beringin atau Gria Jakarta Mbak B lewat jalan Bila Pamulang Mas kalau yang Tidak betul-betulnya tadi yang Mbak B tunjukkan sebelah kanan nanti keluarnya ini jalan Oscar jadi jalan Oscar baru Pamulang Permai 1 atau Kipagas ini lewat Masjid Al-Khairu ini nalur lurus depan baru belok kiri nah ini belok kiri ini ini banyak kuliner ya di depan Indomart ini tuh Masjid Al-Khairu Masjid Al-Khairu belok kiri nah ini depannya kita ke kanan ini jalan Oscar nih kalau ke kiri menuju jalan depan Mbak B ke kanan sudah masuk jalan Oscar Raya nanti tinggal ikutin alur aja udah ini keluar-keluar udah kampus Unpam di depan tuh di kongan tuh depan di kongan nah itu depan belok kanan nah ini udah masuk pangulang permai 1 ya ini pagas ini sebelah kiri dan salah satu perumahan pertama bukan salah satu perumahan pertama yang ada di pamulang itu pula pamulang permai 1 ya ini sebelah kiri ini udah dari sini ikutin alur aja terus-terus sampai nemuin bunderan pamulang atau tuguh pamulang ya ini ke kiri ini pamulang permai 1 ini juga sama yang panan panan kiri cuaca lagi bener-bener cerai nih Alhamdulillah ya ini vlog trip pertama Babi nih di tahun 2023 maring-maring pulang kampung sebentar berapa cuman dua hari pulang kampung ke Indram ayo balik lagi kalau naik angkot dari stasiun Sudimara Buntam itu dua kali jadi dari stasiun Sudimara naik angkot putih itu ya keluar pintu selatan itu naik yang jombang Ciputat nah dari Ciputat nanti di pasar Ciputat turun jalan kaki sebentar lurus naik lagi yang menuju ke arah muncul jadi nanti ada angkotnya putih lagi itu Ciputat muncul nah Ciputat muncul itu melewati kampus Unpam atau bunderan Tuguh Pamulang itu baik kampus Unpam 1 maupun kampus Unpam 2 yang ada di Puskriptek jadi dilewati angkot itu nah di depan ini bunderan Unpam ya teman-teman atau Tuguh Pamulang sering menyebutnya Tuguh Pamulang Unpamnya di sana tuh tuh kirinya tiba-tiba akan berhenti di depan nah ini disini nih kampus Unpamnya ya teman-teman tinggal belok kiri dari sini nih nah ini kampus Unpam teman-teman nih udah BAB di depan persis nih ya oke mungkin itu aja ya dari BAB kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang BAB akan pulang menuju Puri Pamulang menuju ke arah Jalan Sriwangi ini Jalan Sriwangi selamat menuju Terima kasih.